5 Fakta Menarik Admiral Fujitora ISO atau yang lebih dikenal dengan nama Fujitora ini merupakan seorang admiral atau laksamana angkatan laut. Sebagai seorang admiral, Fujitora memiliki komando atas ribuan tentara yang pangkatnya ada di bawahnya. Sebagai seorang admiral, pangkatnya ini merupakan pangkat kedua tertinggi di organisasi angkatan laut. Nah selain itu, meskipun sampai saat ini sudah belum mengkonfirmasi apakah dia pengguna buah iblis atau bukan, tetapi kekuatannya ini memang tidak perlu diragukan lagi. Ya, Fujitora memiliki kekuatan yang dapat memanipulasi sebuah gravitasi. Nah selain itu, masih ada beberapa fakta menarik tentang admiral Fujitora, dan berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk pembahasannya jangan lupa subscribe dulu dong agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia One Piece. Yang pertama, merokat cepat menjadi seorang admiral. Fujitora termasuk orang yang baru bergabung dengan angkatan laut. Dia mengikuti perekrutan besar-besaran angkatan laut setelah perang Marineford. Selain itu, setelah pertarungan Akainu dan Kujan, ada kekosongan di posisi admiral angkatan laut ini. Satu-satunya orang yang masih bertahan di posisi ini adalah Kizaru. Kujan memutuskan untuk mengundurkan diri setelah kalah dari Akainu. Sementara itu, Akainu mendapat gelar promosi menggantikan Senggoku menjadi laksamana armada atau flat admiral. Nah, Fujitora dan Ryukugyu atau yang lebih dikenal dengan nama Green Bull ini, kemudian melesat dengan super cepat menjadi seorang admiral. Belum diketahui pasti bagaimana tepatnya proses promosi keduanya. Namun, selama timescape, admiral Fujitora dan Ryukugyu ini sudah mengisi posisi yang ditinggalkan Kujan dan Akainu. Fakta menarik yang kedua, membutakan matanya sendiri. Fujitora adalah orang buta yang terlihat hanya tinggal mata bagian putihnya saja. Meskipun Fujitora sudah tidak bisa melihat, tapi jangan diragukan lagi kekuatannya. Dia dapat merasakan keberadaan seseorang. Bahkan, tanpa melihat saja ketika ada musuh di hadapannya, Fujitora dapat bertarung dengan lincah. Layaknya dia dapat melihat. Ya, dengan kemampuan Kenbun Shokuhakinya, Fujitora dapat merasakan keberadaan seseorang. Nah, mungkin banyak offlovers yang sudah tahu bahwa admiral yang satu ini memang tidak bisa melihat alias buta. Tetapi, tahukah teman-teman, ternyata Fujitora memang sengaja membutakan matanya sendiri dengan melukai bagian dahi, hingga membentang melewati kedua matanya, dengan alasan bahwa dia sudah terlalu banyak melihat hal yang tidak seharusnya dia lihat. Ya, Fujitora berkata seperti itu ketika akhir adres rosa. Lebih tepatnya ketika Luffy melarikan diri ke pelabuhan adres rosa. Fakta menarik yang ketiga, gemar berjudi Saat pertama kalinya Luffy menjumpai Fujitora lebih tepatnya di kasino yang ada di dress rosa, Luffy sedang menyaksikan admiral Fujitora yang sedang bermain roulette di kasino. Fujitora tampaknya bermain roulette karena bukan hanya sekedar keisengannya saja. Fujitora sepertinya memang benar-benar menyukai perjudian. Hal itu terbukti ketika Fujitora sempat menggantungkan keputusannya untuk menangkap Luffy. Dia memutuskan untuk menggunakan sebuah dadu. Prinsipnya seperti ini. Jika angka dadu yang dilempar bukan angka 1, maka Fujitora akan memburu Luffy. Nah, disini tampaknya Fujitora bisa merasakan pengaruh takdir ke para pemilik Wheel of D. Karena dadunya sempat menolak memberi angka selain 1. Dan benar saja, dadunya muncul dengan angka 1. Tetapi ketika itu Fujitora sudah dalam situasi terlambat. Karena saat itu Luffy dan aliansinya sudah sampai ke pelabuhan untuk kabur. Fujitora merupakan satu-satunya orang di organisasi angkatan laut yang sangat menentang keras dengan sistem sisi bukai. Menurut Fujitora, banyak rugian yang ditimbulkan dengan adanya kerjasama antara bacak laut dan pemerintahan dunia. Yang disebut dengan sistem sisi bukai. Nah, beberapa di antaranya adalah sisi bukai jarang memenuhi panggilan angkatan laut dan kadang tidak menuruti perintah dari angkatan laut. Selain itu, Fujitora yang memiliki prinsip keadilan tinggi ini sangat membenci sisi bukai yang memiliki gagasan yang berbanding terbalik dengannya. Salah satunya adalah Doflamingo. Ya, puncaknya adalah ketika Dresdosa hancur akibat ulah Doflamingo. Fujitora berencana melaporkan pada pertemuan Riveri. Tetapi, sebagai seorang admiral, Fujitora tidak memiliki hak untuk melapor hal tersebut kepada petinggi pemerintahan dunia. Nah, kedatangannya di Marijoa mengindikasikan bahwa Fujitora benar-benar ingin menghapus sistem sisi bukai. Hal tersebut dibuktikan dengan Fujitora yang berbicara dengan Raja Kobra dan Raja Riku. Meskipun tidak dijelaskan apa yang dibicarakan oleh Fujitora, tetapi ada indikasi bahwa Fujitora menyuruh Raja Kobra dan Raja Riku untuk menyampaikan keinginannya di dalam riveri. Mengingat, kedua raja tersebut merupakan orang yang telah merasakan dampak negatif dari seorang sisi bukai. Nah, fakta menarik yang terakhir adalah dilarang masuk ke markas Angkatan Laut. Sebagai seorang admiral, Fujitora merupakan salah satu perwira tertinggi di Angkatan Laut. Itu berarti semua fasilitas Angkatan Laut seharusnya terbuka untuk dirinya. Namun, setelah adres rosa, kelebihan itu tidak lagi dimiliki oleh Fujitora. Nah, Sakazuki Akainu yang merupakan seorang petinggi di organisasi Angkatan Laut, dengan tegas menyampaikan kalau semua fasilitas di Angkatan Laut akan tertutup untuk Fujitora hingga dia menangkap atau membunuh Luffy serta lau. Fujitora mendapatkan hukuman itu karena kenekatannya menyampaikan kenyataan soal peristiwa dres rosa. Kalau saja Fujitora mencoba meminta maaf kepada Akainu, mungkin Akainu akan mempertimbangkannya kembali untuk meringankan hukuman tersebut. Tetapi Fujitora tidak berniat untuk meminta maaf kepada Akainu, karena menurutnya yang dilakukannya tersebut adalah benar. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apalagi ya fakta menarik tentang Admiral Fujitora? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.